Ya Habib, Ya Muhammad Katanya ada yang tidak memperbolehkan masalah menggunakan mukenah yang potongan ya Habib Auratnya perempuan di dalam sholat adalah seluruh badannya Kecuali wajah dan terbuat lapak tangan Selama tertutup semua Hanya wajah dan terbuat lapak tangan yang terlihat Maka sholatnya sah Pakai mukenah potongan atau mukenah terusan Atau tidak pakai mukenah pakai abaya Tidak ada masalah itu semua Intinya bukan mukenahnya Intinya tertutup atau terbuka Banyak perempuan sholat pakai abaya Sholatnya sah Kenapa tertutup semua Pakai kos kaki Pakai abaya Dan abayahnya diikat Sehingga lengannya ini tidak terlihat Banyak orang pakai ruku Sholatnya tidak sah Kenapa? Masih ada yang terbuka Lengannya Lengannya Rambutnya Intinya bukan mukenah atau tidak mukenah Mukenah potongan atau mukenah terusan Terlihat apa ndak aurat Mukenah potongan itu Ketika dia takbir Kenapa ada masalah Ada yang tidak mengesahkan Karena mukenah potongan Ketika dia takbir Dia kan terangkat yang atas Ketika terangkat Kalau dia tidak pakai baju Yang terusan Maka lengannya itu nampak Gara-gara lengannya nampak Ini sholatnya tidak sah Bukan gara-gara Ruku potongan Kalau perempuan itu pakai kaos Pakai kaos Mukenah hanya sebagai tambahan tutup Karena kaosnya agak ngepres Tapi pakai kaos dia Lengannya semuanya tertutup Ketika dia takbir Baik takbir Ruku dan seterusnya Yang terlihat Kain kaosnya Bukan lengannya Karena dia pakai ruku potongan Tidak ada masalah Intinya bukan ruku potongan atau terusan Terlihat atau ndak aurat Maka perempuan yang pakai ruku potongan Tidaknya dia hati-hati Jangan sampai ketika takbir Lengannya terlihat Itu saja Maka ndaknya anda pakai kaos di dalamnya Atau anda jaga takbir Jangan terlalu diangkat rukunya Supaya tidak terlihat lengannya Tidak ada masalah potongan atau tidak potongan Tidak pakai ruku saja Tidak apa-apa kok Yang penting auratnya tertutup Tidak pakai ruku gimana Pakai apa ya Tidak pakai ruku Terima kasih telah menonton!